Kita di dalam DPR ini, kita sudah serahkan mekanismenya kepada pihak Komisi Tiga. Pihak Komisi Tiga ini sekarang sedikah kembangkan fitur kompetes. Nah tentu nanti hasilnya akan kita tunggu karena tentu Komisi Tiga akan menangkan lebih dulu daripada pimpinan-pimpinan fraksi yang lain untuk memberikan pandangan-pandangan di dalam visi-misi daripada Saudara Budi Gunawan. Nah itu lah, saya tentunya menghargai KPK dan tentu juga kita menghargai juga kepolisian untuk Budi Gunawan ini ada hak, Praduka tak bersalah.